Intro Sobat-sobat, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Semarang Bersama dengan keluarga Kita ke Semarang dulu Nanti habis dari Semarang kita akan ubek-ubek Jogja Maksudnya ubek-ubek itu apa? Ubek-ubek itu kita akan mengeksplorasi Di ubek-ubek Kita akan kelilingin tempat-tempat yang ada di Jogja Baik itu kotanya atau di daerah kabupaten-kabupatennya Daerah tidur, bantul, dan lain sebagainya Nanti berapa hari kita akan habiskan waktu Yuk, ikuti-kita terus Sampai habis duitnya Sekarang saya tempat berada di depan gedung Lawang Sewu Ini adalah salah satu peninggalan bangunan bersejarah di kota Semarang Dulu ini adalah kantor dari kereta api milik Hindia Belanda, VOC Tapi kini menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Semarang Ini menjadi obyek wisata yang menjadi magnet bagi para wisatawan-wisatawan domestik Maupun macam negara yang datang ke kota Semarang Untuk melihat salah satu bangunan peninggalan zaman Belanda Yang masih tetap dirawat dengan baik oleh Pemda Semarang Menjadi salah satu ikon kota Semarang Guys, sekarang kita berada di Tugu Muda Semarang Tugu Muda ini dibangun untuk mengenang 5 hari jasa Para pemuda-pemuda di kota Semarang Untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah Perjalanan kita sudah berulang kali ke Semarang Tapi baru sekarang sempat mengabadikannya di lokali ini Mendopomentasikan kegiatan kami bersama keluarga Kita ada di atas jalan Pandanaran Pandanaran ini adalah salah satu jalan utama di kota Semarang Di sini terdapat pusat oleh-oleh bagi kalian yang ingin membeli oleh-oleh khas makanan Semarang Sekarang saya berada di kota Semarang Tepatnya di Taman Indonesia Kaya Ini dulunya bernama Taman KB atau Taman Keluarga Berencana Kita sekarang dalam perjalanan dari Semarang menuju ke arah Yogyakarta Kita akan lewat Maglang Tapi sebelumnya kita akan bermalam dulu di Borogudur Sekarang kita ini lewat tol Transjawa Kita keluar tol Bawen Nanti dari Bawen kita lewat Ambarawa Maglang Borogudur Nah ini untuk bayar tolnya Saya gak tau ini berapa bayarnya ya Rp21.000 untuk tolnya dari kota Semarang sampai dengan Bawen Ini karena perjalanannya macet banget Jadi tadi kita harusnya masuk ke kota Ambarawa Sekarang kita agak melambung lewat Bawen Biru Tapi bagus sih malah Karena kita lewat Danau Rawa Pening Ini sebelah kiri kita nih Itu Danau Rawa Pening Pemandangan yang keren banget Nah namanya tersesat di jalan yang enak Sekarang kita sedang berada di Candi Borogudur Ini pintu masuknya Borogudur adalah salah satu dari tujuh keajeban yang diakui oleh dunia Abad ke-7 Sekitar tahun 600 Masehi Nenek moyang kita sudah bisa membuat Satu konstruksi bangunan Yang sangat pasif pada zamannya Ini adalah salah satu mega struktur yang dibangun oleh Nenek moyang kita Bangsa Indonesia Itu peninggalan dari dinasti Selendra Mega struktur candi terbesar di Indonesia Bahkan di dunia Ini dibangun oleh putra putri terbaik dari Nusantara Di tengah gulia hujan Kita mencoba menikmati indahnya Candi Borogudur Pada saat itu dengan teknologi yang menurut kita belum sekeren sekarang Nenek moyang kita sudah bisa membangun mega struktur seperti ini Jika Anda menganggap video ini bermanfaat Anda boleh subscribe, like, dan share video ini Bagikan kepada teman-teman Anda Informasikan kepada dunia Bahwa Indonesia Abad 6 Masehi Sudah bisa membangun mega struktur seperti ini Keren banget Sekarang kita sampai di Blavie Hotel Jogja Kita cekin dulu ya Untuk kamar-kamar lantai 2 sekian Kamar 6 smoking Kamar sarapannya dari jam 6 pagi Sampai jam 10 pagi Di lantai ruta paling atas Ini kamarnya Ya, enggak banget sih Cuma menurut saya yang lumayan mewah Di sini Di sini kita bisa beristirahat Jenak Sambil menikmati Jalan Hotel Jogja Kita lihat kamar mandinya Secara keseluruhan hotel ini cukup mewah Mungkin karena ini hotel butik Jadi tampilannya eleganya Kamarnya juga cukup luas Oke sobat-sobat Saatnya kita lanjutkan perjalanan kita Karena kita akan terus mengeksplorasi kota Jogja Jalan Malyuburuzuk Jakarta Belumnya sudah banyak perubahan di sini Kalau dulu kiri kanan ini ada parkir motor Terus Jalannya Sempit Sekarang ini trotoannya lebih perbesar Parkir motornya enggak ada Jadi parkir motor ditaruh di ujung sana Kita bisa lihat di sini Jalanan troto sudah lebar banget Jadi ini sangat memanjakan para Penjalan kaki Yang ingin menikmati kota Jogja Kapa Ikuti saya terus Kita akan coba eksplorasi Untuk Anda Sobat Smart Warga dulu Kita sudah berada di pasar Ring Harjo Tadi cari parkirnya susah banget Penuh banget Tapi alhamdulillah parkir di dekat Taman Budaya Jadi kita terbang ke jalan Sampai ke Malyuburuzuk Penjalan harjo ini salah satu pasar yang cukup terkenal Di sini menjual segala macam Pembangunan alamat Mulai kali baju Dan sebagainya Bahkan di sini juga kita akan menemukan Dan kita akan lihat di sini Selamat, 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 selamat Selamat, selamat Selamat, selamat Selamat, selamat Di sini kita bisa menikmati jamur tradisional Kamil terpukun lapangan Jadi ini masih akan bangun semua Selamat, selamat Malyuburuzuk Namanya luar biasa Apalagi bila anda berkunjung pada saat tiburan seperti ini Pasar tradisional adalah Keliat ekonomi masyarakat Indonesia Yang menggerakkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan Ayo belanja di pasar Ring Harjo Jadi buat teman-teman Belanja di pasar Itu akan meningkatkan Keliat perekonomian Indonesia Kita cobain resehan khas Malyuburuzuk Kita ada di pasar Ring Harjo Mas saya lihat Tempat ini Ini rapi banget Kita makan sampai ke dalam sana Oke kita berhenti di sini Kita coba Yuk kita cobain buduknya Kita berkunjung ke Yogyakarta Maka malam di Warung Makan Jogja Mamae Ini persis Di sebelah pasar Ring Harjo Jadi kalau dari jalan Malyuburuzuk Ketemu pasar Ring Harjo Belok sebelah kiri 20 meter Kita ketemu itu Berapa? 30 Bayangin Makan segini banyak Cuma 30 ribu Makannya Wah Biasa Bisa-bisa Terima kasih ya Makan Jalan-jalan sudah Belanja sudah Makan sudah Sekarang waktunya kita untuk istirahat Nah besok kita akan lanjutkan lagi ke Solo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya